Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah الذي انعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وهدانا إلى طريق الحق والهدى والسلام والسلام على Sayyidina ومغلانا Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن تبيه بإحسان إلى يوم الدين Para sahabat pemirsa Da'wah Al-Hamidiyah di manapun berada Berjumpa kembali dari sini Da'wah Al-Hamidiyah Mengudara kembali di bulan Syawal Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah SWT Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT Dan dijauhkan dari balak musibah dari COVID-19 Amin Ya Rabbul Alam Kedua kalinya salawat dan salam Mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Besar Muhammad SAW Allahumma sallala Muhammad wa ala alih sayyidina Muhammad Sahabat pemirsa Da'wah Al-Hamidiyah di manapun berada Kita telah meninggalkan bulan Ramadan Kita telah berpisah dengan bulan suci Bulan yang selalu dirindukan oleh umat Islam di seluruh dunia Dan sekarang kita berada di bulan syawal Di bulan Ramadan Kita dipenuhi dengan Memperbanyak ibadah Memperbanyak dadarus Memperbanyak setegah Memperbanyak sholat malam Barawi Kiraatul Quran dan sebagainya Memperbanyak Memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah SWT Saat itulah Habbul minallah Kita berbanyak Dan pada bulan syawal ini Kita juga dianjurkan untuk Memperbaiki Hubungan kita Dengan umat manusia Yang disebut dengan Hablum nanas Maka Di bulan syawal Terutama bangsa Indonesia Mempunyai tradisi yang luhur Tradisi yang baik Dan bahkan tidak dimiliki oleh bangsa lain Yang disebut dengan Kegiatan Halalun Bilhalali Atau halal bihalal Kalau kita mencari istilah ini Dalam Al-Quran Tentu tidak akan kita temukan Kalau kita cari Dalam sebuah hadis Tidak menemukan istilah halal bihalal Bahkan di negara Arab pun Istilah itu Tidak familiar dan tidak dikenal Akan tetapi Bagi umat Islam di Indonesia Sangat familiar sekali Setelah Ramadan Ada kegiatan yang namanya Halal bihalal Yang tujuannya adalah Untuk Menghilangkan Untuk Meminta maaf Kepada sesama manusia Kepada saudara Kepada sahabat Kepada teman Kepada guru-guru Kepada ulama Kepada kiai Karena pada dasarnya Kita sebagai umat manusia Tentu banyak salahnya Tentu banyak khilafnya Apalagi interaksi kita Hubungan kita Habluminan nas kita Kadang-kadang dibumbui dengan Emosi Dibumbui dengan Ketegangan-ketegangan Dibumbui dengan Mungkin Saling menyakiti Dibumbui dengan Mungkin ada unsur Menghina yang lain dan sebagainya Maka Di momen Halal bihalal Di bulan syawal ini Marilah kita jadikan Media untuk saling Memaafkan Media untuk saling Menghalalkan Dosa-dosa kita yang Sesama manusia Sehingga hilang Rasulullah sallallahu alaihi salam Bersabda dalam sebuah hadis Mamin muslimaini yaltakiyani Faya tasofahani Mamin muslimaini yaltakiyani Faya tasofahani Hatta yagfirullahulahumma Hatta yatafarraqah Aufi ma'manahu Yang artinya Dimana ada dua orang Islam Lalu mereka ketemu keduanya Lalu mau berjabat tangan Maka Allah akan mengampuni Keduanya Sampai ia Berpisah Inilah yang Bisa dijadikan Sandaran Kenapa kita Semuanya Dalam momen Halal bihalal ini Untuk saling Memaaf Untuk saling Minta maaf Dan memaafkan Hadis tadi sudah jelas Dimana ada kedua orang Islam Lalu ketemu keduanya Dan berjabat tangan Maka Allah akan ampuni Dosanya sampai ia Berpisah Tentunya Kondisional Kondisional sekali Dalam kondisi pandemi Seperti ini Jabat tangannya Jabat tangannya Atau musofahahnya Mungkin dengan cara Virtual Atau dengan cara Yang tidak Persentuhan Menghindari Penyebaran dari Covid-19 Tapi Substansi Minta maaf Substansi Ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah Tidak akan berkurang Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Dalam sebuah Ayat Dalam Al-Quran Yang itu Jadi tanda-tanda Orang yang mutakin Alladzina yungfikuna Fissarra'i Wadderra' Wal-kadhimina Wal-afina Aninas Kata-kata Wal-afina Aninas Adalah Orang yang Memberikan maaf Kepada manusia Bangsa Indonesia Adalah bangsa yang Luhur Bangsa yang Terkenal dengan Sopan santunnya Terkenal dengan Sopan santunnya Tepo seliranya Terkenal dengan Bangsa yang Pemaaf Tentunya Bangsa yang Seperti ini Masyarakat yang Seperti ini Adalah Masyarakat yang Sesuai dengan Al-Quran Yang disebutkan Dalam surat Ali Imran tadi Wal-afina Aninas Yaitu Orang yang Memberikan maaf Kepada Orang lain Momen halal Bi halal ini Marilah kita Jadikan untuk Saling memaafkan Dalam sebuah Hadis Rasulullah S.A.W Beliau mengatakan Kullukum Banu Adama Wakullu Bani Adama Khatta'un Makhairu Khatta'ina Atta'wabun Kalian semua Adalah Anak Cucu Adam Para Pemirsa Di rumah Kita Semua Dan Kalian Semua Para Pemirsa Adalah Anak Cucunya Adam Alias Manusia Wakullu Bani Adama Khatta'un Dan Setiap Anak Manusia Setiap Anak Cucu Adam Mereka Semua Adalah Khatta'un Pernah Berbuat Salah Pernah Berbuat Khilaf Wahairu Khatta'ina Atta'wabun Dan Sebaik-baik Orang yang Berbuat Salah Adalah Orang Yang Pertobat Orang Yang Minta Maaf Orang Yang Minta Ampun Kalau Kesalahan Itu Kalau Dosa Itu Hubungannya Dengan Habluminallah Hubungan Vertikal Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentunya Kita Istighfar Astaghfirullah Lazim Astaghfirullah Lazim Astaghfirullah Lazim In Kulidhan Bin Azim La Yafir Zunuba Illa Rabbul Alamin Kita Minta Ampun Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Apabila Interaksi Itu Hubungan Itu Berkaitan Dengan Hablumin Nas Hubungan Sesama Manusia Antara Para Santri Dengan Kiyainya Siswa Dengan Gurunya Tetangga Satu Dengan Tetangga Yang Lainnya Anak Dengan Orang Tua Saudara Saudara Dengan Saudara Saudaranya Yang Lainnya Tentunya Kalau ada Kesalahan Baik Disengaja Maupun Sengaja Tentunya Momen Halal Di Halal Ini Dibilang Syawal Ini Kita Saling Memaafkan Kita Minta Ampun Minta Ikhlasnya Minta Ridhanya Agar Kita Betul Betul Kembali Fitri Kembali Ke Suci Bagikan Kita Dalam Kondisi Dilahirkan Oleh Ibu Kita Dalam Keadaan Suci Tanpa Dikotori Dikotori Dengan Noda Noda Dosa Baik Dosa Itu Kepada Allah S.W.T Maupun Dosa Itu Kepada Sesama Manusia Hadirin Para Pemirsa Sahabat Da'wah Alhamidiyah Itulah Kiranya Mari Bersama Sama Di Momen Halal Halal Ini Di Bulan Syawal Ini Sesama Manusia Sesama Anak Bangsa Ini Untuk Saling Maaf Memaafkan Untuk Saling Memberikan Kata Maaf Kata Yang Luhur Yang Sesuai Dengan Al-Quran Tadi Agar Kedepannya Kita Semuanya Dalam Sebulas Bulan Yang Akan Datang Kita Bisa Menjalani Bulan Bulan Ini Mudah Mudahan Bulan Bulan Kedepan Menjadi Bulan Yang Lebih Baik Menjadi Bulan Yang Diridho Menjadi Bulan Yang Penuh Keberkahan Karena Kita Sudah Banyak Minta Ampun Kepada Allah Dan Kita Semua Minta Maaf Atas Segala Kesalahan Kepada Sesama Umat Manusia Dan Pada Akhirnya Kami Segenap Kru Da'wah Alhamidiyah Untuk Indonesia Mengucapkan Pula Selamat Hari Raya Idul Fitri Satu Syawal 42 Hijriah Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Tinta Walah millivan Pula Apal Pou Tinta Terima kasih telah menonton